Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Puji syukur kandilat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan nikmat sehingga kita dapat melaksanakan kultum pada hari ini Selalu kita salam, padilah kita selakan pada gunungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW Nabi akhir zaman yang telah memberikan suatu peladanan kepada kita semua Pada kesempatan hari ini, saya ingin menampaikan kultum yang bertema tentang keutamaan kuasa Ramadan Pertama kuasa Ramadan, yang pertama adalah yang puni semua dosa Selalu bagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya Barang siapa yang berkuasa di bulan Ramadan karena iman Dan mengharap pahala dari Allah SWT Maka dosa dari masa lalu pasti diampuni Hadis diwet menghari muslim Yang kedua, sebagai perisai yang melindungi dari api neraka Yang ketiga, bau mulutnya lebih harum daripada bau kasturi Yang keempat, menambah kadar keimanannya Yang kelima, dikabulkan doa-doanya Yang keenam, sedang biasa didoakan oleh para malaikat Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya Sesungguhnya orang yang berkuasa itu selalu didoakan oleh para malaikat Hadis diwet sendiri Yang ketujuh, dibukanya pintu surga dan diputuknya pintu neraka Demikianlah punktum hari ini Semoga bermanfaat Kurang lebihnya mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji dan syukur Kita suka dekat Allah SWT Yang telah memberikan kita umur panjang Sehingga kita masih bisa bertemu dengan Allah Ramadan ini Dan tidak lupa pula Salawat dan salam Senantiasa selalu tercurahkan Untuk kunjungan Abi besar kita Nabi Muhammad SAW Di video kali ini Saya akan membawakan kultum Tentang keutamaan puasa Ramadan Ada beberapa Kutamaan puasa Ramadan Yang tidak bisa ditemukan Di bulan lain Selain bulan Ramadan Satu Allah menjanjikan Ampunan Tidak batas Bagi orang yang bermusahabah Atau bertobat Di bulan Ramadan Yang dimaksud Dengan tiada batas Ditafsir Di hadis nabi Ditempatkan di nomor 1 Bab siang Artinya Barang siapa yang berpuasa Di bulan Ramadan Dilakukan Dilakukan dengan penuh keimanan Dan dia bermusahabah Mengingat Dosanya Mengingat kesalahannya Kemudian bertobat Kepada Allah SWT Dari sejak Bali Sampai di detik itu Maka Hapus gugur Semua dosa-dosanya Dua Diberikan pahala Yang nilainya Langsung ditentukan oleh Allah SWT Sebagaimana Nabi Muhammad SAW Bersabda Yang artinya Puasa itu Untukku Dan aku Akan memberikan Pahala Karananya Dan satu kebaikan Itu dibalas dengan Sepuluh Kali lipatnya Hadis Metapakon Alayhi Tiga Puasa Menghapuskan Kesalahan Muzahifah R.A. Pernah berkata Aku pernah mendengar Rasulullah S.A. Bersabda Kesalahan Seseorang Terhadap Keluarganya Harta Dan tetangganya Akan dihapuskan Oleh Solat Puasa Dan Sodakoh Haris Muntapakon Alayhi Empat Seseorang Yang berpuasa Akan masuk Kedalam Surga Melalui Pintu Istimewa Yang disebut Aroyan Rasulullah S.A. Salam Pernah Bersabda Yang artinya Sungguhnya Satu pintu Yang diberi nama Aroyan Dari pintu-pintu itu Orang-orang Yang berpuasa Akan masuk Pada hari Kiamat Kelak Orang yang berpuasa Bisa memperoleh Dengan penuh Dengan penuh keimanan Dan Mengharapkan Pahala Maka Akan diberikan Ampunan Kepadanya Atas dosanya Yalalu Haris Muntapakon Alayhi Nah teman-teman Bau mulutnya Orang yang berpuasa Di sisi Allah Lebih wangi Dari Wangi Kasturi Sekian Kulung dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Segala puji Bagi Allah S.W.T. Yang telah Memberikan Nikmat Sehat Sehingga Kita Berpuasa Hari ini Salawat Serta Salam Semoga Selalu Tercurah Pada Baginda Rasulullah S.W.T. Berserta Sahabat Dan keluarga Hingga Akhir jama Teman-teman Yang saya Meliakan Pada Akhir Bulan Syaban Baginda Rasulullah S.W.T. Bersabda Bukut Wahai Manusia Telah Dekat Kepadamu Bulan Yang penuh Berkah Bulan Yang Didalamnya Terdapat Satu Malam Yang Lebih Baik Daripada Seribu Bulan Bulan Yang Didalamnya Allah S.W.T. Telah Menjadikan Puasa Sebagai Fardu Dan Bangun Balam Sebagai Sunnah Barang Siapa Mendekatkan Diri Didalamnya Dengan Beramal Sunnah Maka Pahalanya Seperti Orang Yang Beramal Fardu Pada Bulan Lain Barang Siapa Beramal Fardu Dalamnya Maka Pahalanya Seperti Orang Yang Beramal 70 Tahun Amalan Fardu Pada Bulan Lain Ini Bulan Kesabaran Dan Pahala Sabar Adalah Surga Inilah Bulan Kasih Sayang Bulan Saat Rezeki Orang Mumin Ditambah Berang Siapa Memberi Makan Untuk Berbuka Pada Orang Yang Berkuasa Maka Itu Menjadi Ampunan Bagi Dosa Dosanya Dan Menjadi Sebab Selamat Dari Ndraka Dan Mendapatkan Pahala Yang Sama Dengan Orang Yang Berkuasa Yang Diberinya Makanan Untuk Berbuka Tanpa Mengurangi Pahala Mereka Berkata Ya Rasulullah Tidak Setiap Kami Memiliki Makanan Untuk Memberikan Kepada Orang Yang Berkuasa Dib Sabda Oh S.W.T Yang Memberi Pahala Ini Orang Yang Memberi Makan Untuk Berbuka Puasa Meskipun Meskipun Sebutir Kurma Seteguk Air Untuk Dan Atau Seteguk Susu Tidak Harus Sampai Kenyang Penuh Ampunan Dan Akhirnya Kebebasan Dari Api Meraka Berang Siapa Mering Mering Meringankan Beban Hamba Hambanya Saya Juga Para Pembantunya Pada Bulan Itu Maka Allah S.W.T Dan Akan Mengampuni Dan Bebasan Dari Api Berbanyak Empat Amalan Pada Bulan Membebaskan Api Pada Bulan Itu Di Antaranya Meridokan Tuhan Dan Dua Lainnya Kamu Pasti Menurutkannya Bagi Nabi S.W.T Menasihati Dan Memperingati Manusia Agar Jangan Melolaikan Bulan Ramadhan Sekipun S.W.T Apabila Ada kesalahan Itu Datangin dari saya Kurang lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi S.W.T 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 S.W.T